Intro Halo, Assalamualaikum. Di episode kali ini saya akan berbicara tentang Active Listening. Cara menjadi pendengar yang baik. Listening atau mendengarkan merupakan salah satu keterampilan komunikasi selain berbicara, speaking, membaca, reading, dan menulis atau writing. Seorang komunikator tidak hanya terampil berbicara, ngomong, atau menulis tapi juga dia harus aktif, harus piawai, harus terampil, mendengarkan, dan membaca. Kita punya dua mata, punya dua telinga, dan satu mulut itu adalah simbol, sinyal, indikasi bahwa kita harus lebih banyak melihat, lebih banyak mendengarkan ketimbang berbicara. Atau setidaknya kita harus mendengarkan dua kali, melihat atau membaca dua kali, berbicara sekali. Sebelum kita menulis, kita harus membaca. Sebelum berbicara, kita harus mendengarkan. Membaca dua kali, menulis sekali. Mendengarkan dua kali, berbicara sekali. Saya akan sampaikan ulasan atau resensi artikel atau postingan tentang active listening ini, cara menjadi pendengar yang baik, bagi Anda yang malas baca atau tidak sempat baca. Tentu saja selengkapnya Anda bisa baca di romelthea.com. Keterampilan mendengarkan merupakan salah satu keterampilan komunikasi selain berbicara, menulis, dan membaca. Selain speaking, writing, reading, ada yang namanya listening. Empat skill komunikasi yang harus kita kuasai. Dengan menguasai keempat keterampilan ini, insya Allah kehidupan kita akan baik-baik saja. Akan lancar dalam karir dan sebagainya. Nah, dalam komunikasi, kita harus lebih sering mendengarkan ketimbang berbicara. Satu mulut dan dua telinga di kepala kita mengisyaratkan bahwa kita harus mendengarkan dua kali lebih banyak daripada berbicara. Kita sering mengalami, mungkin kita sendiri yang melakukannya, ketika dalam sebuah obrolan, dalam sebuah pertemuan, atau diskusi, rapat, kita tidak tahan untuk ngomong, kita tidak sabar mendengarkan. Jadi kita harus menahan diri untuk ngomong, dan menahan diri bersabar untuk mendengarkan. Supaya tidak timbul salah paham, supaya tidak miskonsepsi. Nah, dalam postingan ini disebutkan, Active listening atau mendengarkan secara aktif adalah memperhatikan dengan seksama dengan siapa kita berkomunikasi dan apa yang dikatakannya. Juga, kita harus memperhatikan bagaimana dia mengatakannya. Bagaimana cara menjadi pendengar yang baik, bagaimana mempraktikan active listening ini berikut ini. Cara menjadi pendengar yang baik. Saya akan sampaikan dua tips active listening atau cara menjadi pendengar yang baik. Yang pertama dari Mind Tools. Yang pertama, perhatikan. Simak pembicaraan. Dan lihat pembicaranya. Jadi disebutkan, Berikan pembicara perhatian penuh. Dan akui pesannya. Anda tidak mesti setuju atau tidak setuju. Tidak mesti mengungkapkan setuju atau tidak setuju saat itu. Dengarkan dulu. Ketahuilah bahwa komunikasi non-verbal, Non-verbal itu bahasa tubuh, Mimik, Gerak tangan, Bahkan juga gerak bibir, Gerakan bahu, gerakan kepala, Non-verbal, Itu berbicara dengan keras. Bahwa komunikasi non-verbal juga berbicara dalam ternyata petik dengan keras. Lihat langsung pembicaranya. Jadi ketika kita mendengarkan, Kita melihat ke pembicaranya. Lihat pembicaranya, 70 persenlah kontak mata dilakukan. Tidak mesti selamanya melototin pembicara gitu. Bikin dia GR atau salting ya. Atau salah tingkah. 70 persen. Ya sesekali alihkan ke yang lain. Sesekali tapi balik lagi. Variasi. Singkirkan pikiran yang mengganggu. Jadi fokus. Utang lupakan dulu. Kemarahan lupakan dulu. Salah sangka hindarkan dan sebagainya. Jangan menyiapkan bantahan secara mental. Bantahan secara mental. Jadi prasangka. Suzon. Hindari prasangka. Dengarkan aja dulu secara jernih, secara lurus. Kemudian hindari terganggu oleh faktor lain. Oleh faktor lingkungan. Misalnya percakapan sampingan. Ya sesekali boleh. Ya nanya sama kiri kanan. Boleh. Untuk cari konfirmasi. Atau katakanlah minta tanggapan singkat. Sesekali boleh. Dalam kurang dari semenit. Ngobrol. Misalnya kemudian. Fokus lagi mendengarkan. Yang kedua. Cara active listening. Atau menjadi pendengar yang baik adalah. Tunjukkan bahwa Anda mendengarkan. Bagaimana cara menunjukkannya? Bahwa Anda mendengarkan. Gunakan bahasa tubuh dan gerak tubuh Anda. Untuk menunjukkan bahwa Anda mendengarkan. Yang pertama mengangguk. Mengangguk sesekali. Jadi. Tersenyum. Dan gunakan ekspresi wajah lainnya. Senyum apa. Tapi senyumnya senyum. Bukan senyum sinis tentu saja. Senyum. Senyum ketika. Apalagi kalau ada yang lucu. Lalu perhatikan postur Anda. Terbuka dan tertarik. Dorong pembicara untuk melanjutkan. Dengan komentar verbal kecil. Komentar verbal kecil. Seperti. Ya. Oh. Itu dorong. Mendorong pembicara untuk melanjutkan. Dengan komentar. Yang ketiga. Berikan umpan balik. Filter asumsi penilaian dan keyakinan pribadi. Dapat mendistorsi apa yang kita dengar. Sebagai pendengar. Peran kita adalah memahami. Apa yang dikatakan pembicara. Ini mungkin mengharuskan kita untuk merenungkan. Apa yang dikatakan. Dan mengajukan pertanyaan. Refleksikan apa yang dikatakan. Dengan parafrase. Parafrase itu mengulang pembicaraan. Atau menyipulkan inti sehari. Misalnya. Ladi Anda. Maksud Anda adalah. Lalu ajukan pertanyaan. Untuk memperjelas poin tertentu. Maksudnya. Gimana nih. Apakah yang Anda maksud adalah. Nah. Kayak gitu. Itu umpan balik. Yang keempat. Tunda penghakiman. Jangan dulu ngejudge. Jangan dulu menilai. Menginterupsi adalah buang-buang waktu. Biarkan pembicara menyelesaikan setiap poin. Sebelum mengajukan pertanyaan. Jangan menyela dengan argumen kontra. Jadi tahan diri untuk tidak menyela atau menginterupsi. Yang kelima. Tanggapi dengan tepat. Mendengarkan secara aktif dirancang untuk mendorong rasa hormat dan pengertian. Anda mendapatkan informasi dan perspektif. Berisikaplah jujur. Terbuka dan jujur dalam tanggapan Anda. Menyatakan pendapat Anda dengan hormat. Sopan. Perlakukan orang lain dengan cara yang menurut Anda ingin diperlakukan. Bagaimana dia ingin diperlakukan. Lakukan hal itu. Itu dia lima cara aktif listening. Menjadi pendengar yang baik dan efektif. Menurut Mind Tools. Satu tips lainnya dari Very Well Mind. Kiat-kiat berikut ini akan membantu Anda menjadi pendengar aktif yang lebih baik. Yang pertama kontak mata. Nah mirip yang tadi ya. Perhatian kontak mata. Lakukan kontak mata saat orang lain berbicara. Secara umum Anda harus mengarahkan kontak mata sekitar 60 hingga 70 persen. Dari waktu saat Anda mendengarkan. Jadi tidak 100 persen mata kita melihat pembicara. Ya 60 sampai 70 persen lah. Lebih banyak mata kita ke pembicara. Terutama di awal-awal. Di awal-awal alihkan ke yang lain sebentar. Alihkan kemudian kembali ke pembicara. Lalu condongkan tubuh ke arah orang lain. Dan anggukan kepala sesekali. Hindari melipat tangan. Karena ini menandakan bahwa Anda tidak mendengarkan. Yang kedua fara-frasa. Tadi sudah disampaikan fara-frasa. Apa yang telah dikatakan. Daripada menawarkan saran atau pendapat yang tidak diminta. Oh maksud Anda? Oh mungkin maksud Anda? Oh atau istilah lainnya? Jadi Anda mendukung. Mendukung atau memperkuat apa yang disampaikan oleh pembicara. Yang ketiga jangan menyela. Tadi sudah disampaikan. Jangan menyela saat orang lain sedang berbicara. Jangan mempersiapkan jawaban Anda saat orang lain berbicara. Hal terakhir yang dia katakan dapat mengubah arti dari apa yang telah dikatakannya. Yang keempat perhatikan nonverbal. Perhatikan perilaku nonverbal untuk menangkap makna tersembunyi. Selain mendengarkan apa yang dikatakan. Ekspresi wajah, nada suara, intonasi. Perilaku lainnya terkadang memberitahu Anda lebih dari sekedar kata-kata. Nonverbal bermakna lebih kuat daripada kata-kata atau verbal. Lalu yang kelima hindari dialog internal. Matikan dialog internal saat mendengarkan orang lain berbicara. Hindari melamun. Tidak fokus. Tidak mungkin mendengarkan orang lain dan suara internal Anda dengan penuh perhatian pada saat yang bersamaan. Yang keenam tunjukkan minat. Hindari pertanyaan tertutup ya atau tidak. Jadi ketika kita bertanya nih, apalagi wawancara ya. Hindari pertanyaan yes no question. Pertanyaan yang hanya membutuhkan ya dan tidak. Dalam teori komunikasi khususnya wawancara jurnalistik. Kata kunci dalam bertanya adalah mengapa atau kenapa, why. Bukan seperti apa, seperti apa yang belakangan ini sering saya dengar di televisi atau di radio wawancara. Seperti apa, ya kalau seperti apa kan dicari padanan ya, dicari kemiripan ya. Si wartawan di lapangan hanya bilang, ya seperti banjir pada umumnya lah. Seperti apa kondisi banjir di Jakarta? Si reporter menjawab, ya seperti banjir pada umumnya. Ada air, ada hujan. Jadi pertanyaannya bukan seperti apa. Tapi mengapa atau bagaimana kondisi? Hindari pertanyaan ya atau tidak. Eh, Jakarta banjir ya? Maka jawabannya ya. Bandung banjir ya? Ya. Tapi kalau diubah pertanyaannya, mengapa Jakarta banjir? Mengapa Bandung banjir? Maka jawabannya harus sumber, jawabannya akan lebih panjang. Bahkan mungkin satu pertanyaan cukup untuk satu sesi wawancara. Yang ketujuh, jangan ubah topik. Jangan ubah topik. Jadi OOT ya. OOT OF TOPIK. Hindari mengubah topik pembicaraan secara tiba-tiba. Akan tampak bahwa Anda tidak mendengarkan orang lain. Jadi kalau mengubah topik itu mengindikasikan Anda tidak fokus mendengarkan. Anda tidak dengerin. Anda sibuk dengan topik Anda yang siap. Topik yang Anda siapkan untuk mengubah topik itu. Kemudian yang kedelapan, terakhir, sabar. Dari Very Well Mind ini ada delapan cara. Yang keterakhir, sabar. Bersabarlah saat Anda mendengarkan, kita mampu mendengarkan jauh lebih cepat daripada orang lain berbicara. Kita harus bersabar untuk mendengarkan, mendahan diri untuk berbicara atau menyerah. Itu akan membuat kita menjadi pendengar yang baik atau mempraktikan active listening. Jadi Anda akan menciptakan hubungan yang buruk jika tidak menjadi pendengar yang baik. Demikian tips, skill komunikasi tentang active listening atau mendengarkan yang aktif menjadi pendengar yang baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Romel Teha, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.